selamat menikmati 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 teman sahabat selamat menikmati 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 Kau Tuhan penuh kasih, kau berikan hidupku, ku tebus dosaku. Kau lah ahlah yang kukuji, kau lah ahlah yang kusambah, kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. 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 Semua sampah dia. Glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Tuhan. Sekiara labat tak kaya nabasi. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Kerjaan bagimu di tempat mahal tinggi. Biar kami menyanyi Tuhan. Hallelujah, hallelujah. We give you glory, God. We give you honor, Lord. Hallelujah. We give you glory. Hallelujah. Jesus, we thank you for all the things you have done for me. We give you glory. 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 Praise the name of Lord, of Lord. His name, Jesus, Lord of Lord. Oh, yara labat tak kaya nabos. Hallelujah, hallelujah. Sekiara labat tak kaya nabos. Come worship Jesus. Come worship Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Amen. Oh, Lord, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terpujilah terpujilah namamu Tuhan terpujilah selamanya sampai hari umamu terpujimu terpujilah Tuhan terpujilah 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 Semua kita memuji Tuhan Semua kita memuliakan Tuhan Haleluya Terpujilah Terpujilah Namamu Tuhan Terpujilah Selamanya Sampai akhir Ku memuji-Mu Terpujilah Haleluya Terpujilah Terpujilah Namamu Tuhan Terpujilah Selamanya Sampai akhir Ku memuji-Mu Terpujilah Terpujilah Tuhan Sampai akhir hidup kita Biarlah kita tetap memuji Tuhan For endless day Let us worship Jesus Let us praise the name Let us praise the name Name of name Name above all name His name is Jesus Let us praise the name Let us praise the name Let us praise the name Jesus the king of king The Lord of Lords Oh rabat sangka tangka Ya rabat syanabu Ya rabat syanabu Kujilah Tuhan Raja di atas Gala raja Tuhan di atas Gala Tuhan Tiada yang Sepertinya Selamanya Selamanya Nama Yesus Ditinggikan Haleluya Kau ala yang kukus Kau ala yang kukus Di tanah Suci-Mu Kami menyembah Namamu Diri sanjung Guasamu Yang tak sempurna Kami boja Engkau raja Kami menyembah Kau ala yang kukus Kau ala yang kukus Kau ala yang kukus Kau ala yang kukus Kami puja, engkau raja, mulia. Kami puja, kami puja, engkau raja, mulia. Sembah Tuhan, puji namanya. Oh, let us worship Jesus. Let us worship the name. Sikyarala basyana bayarala bayarala batakayarala bayaralamu. Sikyarala bayarala bayaralamu. Penuhi kami Tuhan, urapi kami. juris호� cutus manghali. Holy spirit gang. Holy spirit gang. Sikyarala bayarama, sakatakaayana bayarala batakayarayan cherible. Come Holy spirit. Mari roh kudus mengalir, kuasa-Mu mengalir, haleluya. Roh kudus menjama kami, roh kudus menuhi kami. Roh kudus menuhi kami, roh kudus menuhi kami, roh kudus menuhi kami. Pada malam ini, biar Tuhan yang menjama kita, biar Tuhan yang melawan kita. Oh, syanabatakayana bayarala, oh, halleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Tuhan. Haleluya. 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 Hai. Haleluya. 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 Haleluya Jurahkan kuasa-Mu Tuhan Kucijah terjadi di tempat hidup kami malam ini Jurahkan kuasa-Mu Tuhan Kucijah terjadi sekarang ini Kucijah terjadi sekarang ini Katakan dengan iman Kucijah terjadi sekarang ini Di dalam nama Yesus Kucijah terjadi malam ini bagi kami Dalam nama Yesus Aku berdoa Bapak Ibu Saudara Tuhan mengaliri engkau saat ini dengan kuasanya Sehingga mujizat terjadi bagimu Terjadi bagimu malam ini Sekina babataka yanaba Yara labaya nabaya nabasika Takaya nama Tonight is the time to you get your miracle from Jesus open your heart open your mind and receive your miracle from Jesus Christ in Jesus name I pray for you aku berdoa bagi saudara buka hatimu saat ini buka pikiranmu undang Yesus dan terima mujizatmu Rokudus menjama engkau Yesus berkata jikal engkau percaya maka bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil Yesus berkata jikal engkau percaya Yesus berkata jikal engkau percaya I pray for you Jesus come to your heart tonight I pray for you the blood of Jesus make you free make you clean in Jesus name the power of Holy Spirit come to you and make your life be whole in Jesus name kita kasana bayan abatakaya syikidabababatakaya ralabasyanabakatakaya masing-masing berdiam diri diadirat Tuhan dan akar tangan roh kudus roh kudus sedang menghadir saat ini setiap bunyi-bunyian setiap kata-kata yang kau dengar biar mengartikan kasih Tuhan bagiku haleluya 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 come Holy Spirit fall in this place I need you more and more of you fill me again with your power of your spirit Lord I'm crying out for more and more of you come Holy Spirit fall in this place I need you more and more of you fill me again with your power of your spirit Lord I'm crying out for more and more of you Lord I'm crying out for more and more of you Lord I'm crying out for more and more of you kami merindukan akan hadirat Tuhan kami merindukan akan jamahan roh kudus kami merindukan akan lawatan kuasa kesembuhan urapan Allah mengalir, 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 mengalir permuliakan namamu Tuhan lakukan hal-hal yang dasyat malam ini ambamu berjanji tidak akan mencuri kemuliaan tetapi mengembalikan setiap pujian kemuliaan bagi Tuhan Bapak ambamu siap menyampaikan firman urapi aku sadar, hikmat otoritas ilahi bahwa yuai, engkau singkapkan rahasia firman membagi kami bagi aku itu kemuliaan namamu saya berjanji tidak mencuri kemuliaan namamu tapi akan memuji memuliakan engkau diantara suku kaum dan bahasa diantara bangsa-bangsa pekerjaan yang besar terjadilah malam ini lawatan Tuhan yang dasyat terjadilah malam ini mujizat terjadilah malam ini pemulihan terjadilah malam ini dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya 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 berfirmanlah ya Tuhan kami siap mendengarkan kau bersama kita katakan amin berikan tebu tangan yang terbaik bagi Tuhan haleluya puji Tuhan shalom selamat malam bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita puji Tuhan malam hari ini kita kembali boleh bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan mempermuliakan nama Tuhan ya saudaraku ya malam hari ini mohon maaf jikalau saudara ada beberapa lagu yang sengaja kita juga nyanyikan dalam bahasa Inggris ya seperti tadi ada saya baca komen ya ada saudara kita Miss Sharon Nixon yang meminta lagu dalam bahasa Inggris jadi bapak ibu pelayanan kita ini sudah menjangkau dari berbagai negara beberapa negara yang sudah bergabung jadi kita harus siap jadi bapak ibu belajar juga bahasa Inggris minimal bisa say yes or no haleluya minimal bisa say yes or no haleluya saudara ku yang dikasih Tuhan for Mrs. Sharon I say God bless you ya mohon maaf ya I'm sorry I will preaching in Indonesian language ya kami akan menyampaikan firman Tuhan berhutbah dalam bahasa Indonesia ya may God may Holy Spirit ya translate my preaching for you haleluya saudara ku bahasa Inggris saya pun berbatu-batu berpasir-pasir saudara ku yang dikasih Tuhan tapi kita prepare kita bersiapkan diri dari sekarang ya karena saya yakin dan percaya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya banyak jiwa akan dijama Tuhan suku kaum dan bahasa akan datang mencari Tuhan oleh sebab itu saudara ku kita harus mempersiapkan diri supaya banyak jiwa-jiwa diberkati mungkin suatu saat nanti jika memang makin banyak orang yang bergabung saudara ku dalam ibadah kita ini ya suatu saat mungkin bisa akan kita buat ada penterjemah translator ketika kita ada ibadah online wow saudara tidak menutup kemungkinan jika memang sudah dibutuhkan banyak orang yang bergabung ya maybe one day we will prepare our preaching translate by English ya mungkin suatu saat nanti saudara ku ya tergantung permintaan anak-anak Tuhan jika memang diperlukan ada translate bahasa Inggris suatu saat kita harus persiapkan dan kiranya bapak ibu siap sedia dengan semuanya itu hallelujah uji Tuhan saudara ku yang dikasih Tuhan seperti tadi pagi saya sudah sampaikan malam ini kita belajar tentang apa namanya doa pengurapan minyak ya mungkin dalam bahasa Inggris ibu gembala lebih ngerti apa kira-kira bahasa Inggrisnya karena ibu gembala guru saya dalam bahasa Inggris bapak ibu ya saudara ku ya doa pengurapan minyak jadi oil minyak itu oil ya jadi ada pengurapan anointing ya pray anointing by oil ya kira-kira begitulah saudara ku jadi saudara yang dikasih Tuhan malam hari ini kita akan berdoa bagi saudara yang sakit lewat doa pengurapan minyak dan bagi saudara juga yang suka mimpi buruk kita juga doakan lewat doa pengurapan minyak saudara juga jikalau rumahmu kamu merasa ada roh-roh lain saudara bisa doakan nanti setelah kita doakan lewat pengurapan minyak dan jikalau juga ada misalnya usaha pekerjaan saudara saudara rindu diberkati Tuhan saudara mau doakan untuk dikuduskan saudara bisa pakai juga dengan doa pengurapan minyak saudara ku sebelum kita sampai ke sana nanti kita akan belajar dasar-dasar firmannya ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung ya pengajaran firman Tuhan ini apakah ini hanya sekedar buatan manusia atau ada justru dasar firman Tuhannya tapi sebelum masuk kepada renungan firman Tuhan ini saya coba saksikan saudara ku tadi pagi seorang ibu dari Malaysia telpon saya dia bersaksi bahwa anaknya disembuhkan Tuhan setelah dia doakan doa pengurapan minyak gimana ceritanya kemarin malam saudara ku ibu ini WA bahwa anaknya itu susah buang air kecil dan mohon maaf alat kelaminnya itu bengkak alat kelamin anak ibu ini bengkak anaknya sekitar umur 2 tahun bengkak dan tidak bisa buang air kecil ya susah sakit katanya gitu saudara ku saudara ku lalu ibu ini WA saya minta didoakan saudara kebetulan kemarin saya lumayan ada kesibukan saya bilang sama ibu ini ibu mari minyak urapan yang waktu yang lalu kita doakan ibu ambil ibu doakan sekarang dalam nama Yesus supaya Tuhan sembuhkan dan saudara ku ibu ini praktek apa yang kita sampaikan itu ibu ini ambil minyak urapan yang kita doakan sekitar 3 minggu atau 4 minggu yang lalu ibu ini oleskan ke bagian tubuh anaknya yang sakit dan didoakan dalam nama Yesus dan tadi pagi ibu ini telpon saya dia lihat anaknya sudah sehat sudah bisa buang air kecil dan bengkak di alat kelaminnya sudah tidak ada lagi puji Tuhan saudara ku anaknya ini sehat dan ibu ini yang tadinya sempat khawatir telah disembuhkan Tuhan anaknya dan dia bersuka cita dia bilang terima kasih pak saya bersyukur lewat doa pengurapan minyak tadi malam yang saya buat pagi ini anak saya sudah sehat disembuhkan saudara tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus itu kesaksian yang dapat saya bagikan sudah banyak terjadi tapi kesaksian yang kedua yang mungkin yang saya akan pilihkan bagi saudara saya boleh ceritakan ini cerita seorang ibu dari Sumatera saudara ku kebetulan masih ada ikatan keluarga dengan kami dan ibu ini bukan dari gereja yang karismatik dia dari gereja yang gereja suku saudara ku tapi ibu ini ikuti mesbadoa kita dia praktek itu dua minyak urapan dia tonton itu dia doakan dan ibu ini cerita ketika dia mengangkat minyak urapan itu untuk didoakan waktu-waktu yang lalu itu rasanya berat banget katanya gitu saudara ku rasanya berat wah dia berpikir wah ternyata gak sekedar biasa-biasa saja lalu dia bertahan terus doakan puji Tuhan selesai doa dia praktek anaknya waktu itu suka sakit kepala saudara ku lalu ibu ini doakan dalam nama Yesus anaknya disembuhkan di jamaah Tuhan dan gak nunggu waktu lama anaknya bilang mah sakit kepalaku udah gak ada lagi saya sudah sehat wah kamu beneran nak jangan bohong loh anaknya ini bilang iya mah aku udah gak sakit lagi puji Tuhan itu anaknya yang disembuhkan terus besoknya lagi saudara ku ibu ini lihat anaknya juga ada benjolan di bagian telinga ada bongkak begitu dioleskan juga dalam nama Yesus Tuhan jamaah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus lalu saudara ku benjolan itu juga hilang saudara ku ya ibu ini gak cerita apakah seketika atau satu hari tapi dalam waktu yang tidak lama ibu ini menyaksikan sendiri bahwa saudara ku benjolan yang ada di telinganya disembuhkan Tuhan dan yang ketiga ibu yang sama saudara ku lewat dua pengorapan minyak ini ibu yang sama mendoakan suaminya kenapa dia doakan suaminya suatu waktu pulang kerja dia pulang ke rumah mengeluh sakit sakit di bagian perutnya ya mungkin seperti angin duduk atau apa begitu saudara ku tapi perasaan suaminya ini sudah seperti antara hidup dan mati sudah menyesak gitu ya sampai sudah teriak-teriak panggil nama Yesus sudah pengakuan dosa barangkali dipanggil Tuhan biar kau surga mungkin begitu tujuannya saudara ku jadi suaminya panggil istrinya ayo mah doakan saya doakan saya doakan pakai ini bagaimana katanya ya gak apa-apa yang pentul kamu tulus hatinya ya didoakan saudara ku ingat bukan gereja karismatik tadinya mereka mereka gereja suku lalu ibu ini doakan dalam nama Yesus dalam nama Yesus dan saudara dalam tahu apa yang terjadi seketika itu juga suaminya disembuhkan Tuhan disembuhkan Tuhan suaminya langsung sehat merasa segar dia bilang udah mah udah gak sakit lagi ah masa yang benar justru ibunya saudara ku yang bertanya benar gak dan puji Tuhan ibu itu mengalami kesembuhan jadi saudara ku ibu ini cerita kepada saya dia berkata ternyata benar ya emang benar ya pak bahwa doa yang sungguh-sungguh itu doa pengorapan minyak itu ternyata punya kuasa saya bilang yes punya kuasa karena ada nama Yesus disana nama Yesus itu memang nama yang berkuasa di langit di atas bumi dan di bawah bumi doa dalam nama Yesus dengan iman itu berkuasa di langit di bumi dan di bawah bumi saudara ku yang dikasih Tuhan malam hari ini saya rindu melihat kesembuhan terjadi saya rindu mendengar saudara menyaksikan kesembuhan pemulihan pengorapan dan lawatan Tuhan saudara saya rindu itu terjadi bagi saudara saya yakin berkat Tuhan makin dasyat dan luar biasa dalam hidup saudara saudara ku yang dikasih Tuhan ya seorang ibu juga dari Medan ibu Pak Gita kalau ini saya sebutkan namanya karena sudah pernah kita bagikan kesaksiannya menurut kesaksian ibu ini setelah doa pengorapan minyak dia urapi usahanya dan saudara tahu usahanya menurut ibu ini mengalami peningkatan penjualan ada berkat yang bekerja di dalam dunia usahanya saudara ku yang hebat bukan minyaknya yang hebat adalah nama Tuhan Yesus yang kita serukan lewat pengorapan minyak itu dan malam ini saya mau mengajak saudara persiapkan minyak saudara saya punya minyak dan ini masih minyak yang waktu yang lalu yang saya siapkan saudara ku yang dikasih Tuhan kalau saudara juga masih punya gak apa-apa minyak yang sama kita doakan tidak harus yang selalu baru kalau memang masih banyak silahkan saudara ku itu saja yang kita doakan jika saudara yang baru pertama kali mengikuti saudara boleh siapkan minyak yang terbaik menurut saudara tapi jangan minyak yang bekas ya itu saran saya bapak ibu saudara percaya puji Tuhan mujizat terjadi bagimu tetapi jika saudara tidak percaya ya kami menghargai keputusan saudara tapi tolong jangan juga mencela apa yang kami percaya karena dasarnya jelas nah sekarang kita lihat sekarang kita lihat saudara ku dasar Alkitab tentang minyak urapan dasar Alkitab tentang minyak urapan saudara ku saya sudah pernah bagikan ini mungkin saya ulang saudara ku saya ulang kembali ada lima tujuan pengurapan minyak jika kita lihat dari Alkitab tujuan yang pertama pengurapan minyak dilakukan sebagai sarana atau pelantikan atau pentahbisan seorang raja ataupun seorang imam ya seorang imam atau kalau sekarang kita sebut dengan hamba Tuhan jadi itu untuk pentahbisannya untuk pelantikannya dipakai dengan doa pengurapan minyak saudara ku bisa lihat dalam imamat 8 ayat yang ke-12 permantuan coba lihat imamat 8 ayat yang ke-12 kemudian dituangkannya sedikit dari minyak kurapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya ya terus Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat lalu dikenakannya lah ke meja kepada mereka ya diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa ya saudara ku imam Harun dan anak-anaknya diurapi menjadi imam ya diurapi menjadi pemimpin dalam acara kerohanian saudara ku hal ini juga dilakukan kepada seorang raja tadi itu pelantikan sebagai imam hal ini juga dilakukan untuk melantik seorang raja kita lihat 1 Samuel 10 ayat yang pertama bagaimana seorang nabi yang bernama Samuel mengurapi Saul supaya dia dilantik menjadi raja ya lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak ya dituangnya lah ke atas kepala Saul diciumnya lah dia sambil berkata ya bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel coba diulangi bukankah Tuhan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel ya jadi Tuhan mengurapi si Saul menjadi raja atas Israel terus engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan ya dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya ya inilah tandanya bagimu ya bahwa Tuhan telah mengurapi engkau Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri ya Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri saudaraku yang dikasih yang dikasih Tuhan ketika si Saul akan dilantik oleh Nabi Samuel menjadi raja dia ambil buli-buli yang berisi minyak dituangnya lah di atas kepala Saul jadi pengurapan minyak itu di atas kepala saudaraku dituangnya di atas kepala Saul lalu dikatakan diciumnya lah dia dan disampaikannya apa pesan Tuhan bahwa si Saul diurapi menjadi raja dia akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Israel dan pengurapan hari itu menjadi bukti bahwa Tuhan telah mengurapi dia menjadi raja dan menjadi orang yang punya kuasa saudaraku apa tujuan kita melakukan pengurapan minyak ini saya juga rindu saudara diangkat Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin hebat di tempat saudara boleh bekerja di tempat saudara boleh tinggal menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan termasuk saudara jikalau malayani sebagai hamba Tuhan saudara menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dengan tanda-tanda ajaib dengan mujizat yang menyertai saudara khutbah-khutbahnya mengubahkan saudaraku saudara melayani singer WL suaramu mencama banyak orang lain ada kuasa yang bekerja ketika kau bernyanyi bahkan engkau pendosyapat sekalipun tidak menutup kemungkinan ketika engkau berdoa maka surga itu nyata saudaraku yang dikasih Tuhan doa pengurapan minyak ini bertujuan supaya saudara menerima kuasa itu dilantik diurapi sebagai imam karena saudaraku zaman perjanjian lama memang imam itu hanya orang-orang pilihan tetapi dalam perjanjian baru kita sudah belajar firman Tuhan kita juga disebut menjadi imamat yang rajani kita buka 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke sembilan 1 Petrus 2 ayat yang ke sembilan yang disebut imam bukan hanya mereka lagi yang dari kolongan Yahudi atau keturunan Lewi tetapi bukan juga hanya keturunan Harun tapi kita juga yang percaya Yesus disebut juga menjadi imamnya Tuhan 1 Petrus pasal yang kedua ayat sembilan iya tetapi kamulah bangsa yang terpilih dengarkan baik tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani imamat yang rajani bangsa yang kudus bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia kita yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri perhatikan jabatan imam telah diberikan kepada kita kamu menunjuk personal secara pribadi dengan kita siapakah kita kita adalah orang kepunyaan Tuhan milik Allah sendiri supaya kita memberitakan perbuatan Tuhan yang besar dari dia kita yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib dari sinilah juga ada kata eklesia atau gereja eklesia artinya dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya Tuhan dan setiap kita disebut juga gereja Tuhan artinya kita telah keluar dari kegelapan makanya orang Kristen harus hidup benar beberapa waktu yang lalu kita belajar bahwa makna Natal itu juga bagaimana Kristus yang adalah hidup ada di dalam kita dan kita keluar daripada kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya jadi jika kita menjadi Kristen dengarkan baik kegelapan tidak lagi menguasai kita katakan bersama dengan saya kegelapan tidak menguasai saya kegelapan tidak menguasai saya sekali lagi katakan bersama dengan saya dalam nama Yesus kegelapan tidak menguasai tapi aku menerangi kegelapan karena Kristus hidup di dalamku karena terang Kristus ada di dalamku dalam nama Yesus amin tepuk tangan untuk Tuhan Yesus jadi tujuan pengurapan ini supaya saudara juga merdeka dari kegelapan karena kamu dan saya adalah imam-imamnya Tuhan yang kedua pengurapan minyak itu dikerjakan untuk menguduskan suatu tempat suatu benda atau juga menguduskan seseorang coba kita lihat bukti firman Tuhan dalam keluaran 30 ayat 25 sampai 29 keluaran 30 ayat 25 sampai 29 suatu benda suatu tempat dikuduskan lewat pengurapan minyak haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan kemah pertemuan itu tempat ibadahnya orang Israel berarti minyak urapan ini dipakai untuk menguduskan suatu tempat oke ya jelas Bapak Ibu ya terus dan tabut hukum dan tabut hukum meja dengan segala perkakasnya tabut meja dan perkakas menunjuk benda-benda tadi saya katakan minyak urapan dipakai menguduskan suatu tempat dan menguduskan benda-benda tertentu jadi minyak urapan ini tadi menguduskan tempat kemah pertemuan itu tempat terus perkakas-perkakasnya benda-benda tertentu terus kandil dengan perkakasnya iya dan mesbah pembakaran ukupan iya terus mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya iya bejana pembasuhan dengan alasnya iya haruslah kau kuduskan semuanya haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus sehingga menjadi maha kudus perhatikan semuanya menjadi maha kudus setelah dikuduskan lewat minyak terus setiap orang yang kena kepadanya setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus perhatikan saudaraku tadi dia menguduskan tempat perkemahan terus menguduskan perkakas-perkakasnya dan jikalau ada orang yang terkena kepadanya menjadi kudus berarti minyak urapan dapat kita pakai menguduskan suatu tempat menguduskan suatu benda dan juga menguduskan menyucikan seseorang dengan doa pakai minyak urapan memang saudaraku kita sudah dikuduskan dengan darah Yesus betul tetapi saudaraku doa pakai minyak urapan ini itu juga melambangkan urapan Tuhan pengudusan penyucian ya saudaraku tidak salah itu tetap kita lakukan darah Yesus menguduskan menyucikan kita saudara yang mengerti dalam doa peperangan roh saudara yang mengerti misalnya pelayanan roh pasti mungkin setuju dengan statement saya ini bagaimana ketika kita melayani mengusir setan ya saudaraku kita bisa pakai minyak urapan untuk mendoakan orang itu sehingga roh kudus bekerja dengan dasyat dalam pribadi orang itu saudaraku tidak harus selalu pakai minyak untuk mengusir setan tapi jikalau ada tidak dilarang juga ya saudaraku kira-kira begitu ya makna yang ketiga dasar pengurapan minyak ini tujuannya adalah untuk kesembuhan nah ini penting doa pengurapan minyak didoakan dioleskan dengan minyak tujuan yang ketiga adalah untuk kesembuhan coba kita lihat Markus 6 ayat 13 Markus 6 ayat 13 ini bukan setelah Yesus terangkat ketika Yesus masih dalam dunia pun praktik ini sudah mulai dikerjakan ya dan mereka dan mereka mengusir banyak setan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dengan minyak dan menyembuhkan mereka dan menyembuhkan mereka siapa yang mau lakukan ini ini adalah murid-murid Yesus Markus pasal 6 ayatnya yang ke 13 ya betul ya Markus 6 ayat 13 ya saudara itu yang dikerjakan bahwa kesembuhan terjadi ya coba kita lihat dulu Yaakobus 5 ayat 14 Yaakobus 5 ayat 14 sampai 15 kalau ada seorang diantara kamu yang sakit ya baiklah ia memanggil para penatua jemaat baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak serta mengolesnya dengan minyak dan ada yang sakit dipanggil para penatua lalu mengoleskannya dengan minyak terus dalam nama Tuhan dalam nama Tuhan dan doa yang lahir dari iman doa yang lahir dari iman perhatikan saudaraku bukan asal dioleskan dengan minyak tetapi harus didoakan akan menyelamatkan orang sakit itu dan doanya harus dalam iman maka doa itu menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia Tuhan akan membangunkan dia dan jika ia telah berbuat dosa dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni makanya tadi saya bilang saudaraku kita ambil minyak menguduskan ini dasar ayatnya memang darah Yesus menguduskan kita tetapi menurut ayat ini dengan doa mengurapi dengan minyak jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni tetapi dalam mengoleskan harus didoakan dengan nama Tuhan tetap Tuhannya tidak hilang saudaraku ya supaya secara teologi juga jangan salah mengertikan jadi ada orang berdosa nanti cuma dioles dengan minyak tanpa didoakan dalam nama Tuhan jadi gugur saudaraku pesan firman Tuhan yang sesungguhnya jadi perhatikan bukan minyaknya yang hebat tetapi nama Tuhan yang disebutkan di dalam doa itu itulah yang hebat amin saudara nama Tuhan yang disebutkan di dalam doa itu dan bukan asal berdoa tapi doa yang lahir dari iman katakan bersama dengan saya doa yang lahir dari iman doa yang lahir dari iman jadi doanya harus lahir dari iman dan ketika berdoa tidak sembarangan sebutkan nama tapi harus disebutkan dalam nama Tuhan siapa nama Tuhan kita Yesus Kristus Filipi pasal yang kedua ayat 10 dikatakan bahwa kepada Tuhan telah diberikan nama di atas segala nama yaitu Yesus Kristus supaya di dalam nama itu bertekuk lutut segala apa yang di langit di atas bumi dan di bawah bumi nama Tuhan kita Yesus Kristus baca Filipi 2 ayat 9-10 sehingga di dalam nama itu bertekuk lutut apa yang ada di langit di bumi dan di bawah bumi coba kayaknya kita harus baca ini ayatnya kita lihat saudaraku supaya saudara makin memperdalami Filipi pasal 2 ayat 9-10 ya coba kita lihat itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dia yang dimaksud dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama jadi Allah meninggikan dia yaitu Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama nama apa itu di ayat 10 dijelaskan supaya dalam nama Yesus Perhatikan Di dalam nama Yesus bertekuk lutut Segala Bukan sebagian Segala yang Segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Langit menunjuk penguasa-penguasa di udara Roro jahat, setan-setan Mantra-mantra Bumi menunjuk kepada persoalan-persoalan pergumulan kita Entah itu sakit-penyakit Entah itu pergumulan persoalan Yang menekan hati dan pikiran kita Itulah yang di atas bumi Di bawah bumi menunjuk kuasa maut Kematian dan kuasa kegelapan Yang ada di bumi, di bawah bumi Nah, saudaraku semuanya ini ternyata Dapat bertekuk lutut Dengan kata lain, dapat ditaklukkan Dikalahkan Dengan nama Yesus Kristus Itu sebabnya Kalau kita doa nanti dengan pengurapan minyak ini Saudara harus berdoa di dalam Nama Yesus Saudaraku Penginjilan harus semakin kuat Harus semakin semarak Karena Tuhan akan segera datang Mungkin selama ini yang melakukannya Hanyalah satu orang hamba Tuhan Ya jadi hanya hamba Tuhan yang mengurapi Sehingga terbatas pemberitaan injil Tapi saudaraku Lewat kesaksian-kesaksian yang sedang terjadi Bahwa saudara sekalipun disebut Hanya jemaat biasa Itu tidak ada gelar pendeta Tapi jika saudara percaya kepada Tuhan Hidup dalam kebenaran Menguduskan diri Menyucikan diri Doa dengan penuh iman Maka engkau pun akan dipakai Tuhan Untuk melakukan perkara-perkara besar Untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa Seperti tadi kesaksian saya Ibu yang mengolesi anaknya Bahkan yang mengoleskan minyak itu kepada suaminya Bukan pendeta Bapak Ibu Seorang ibu rumah tangga Tapi dia percaya kepada firman Dia praktek itu firman Dia sebutkan nama Tuhan Dia berdoa dengan iman Mujizat terjadi Amin Haleluya Haleluya Mujizat terjadi Jadi yang penting adalah Bukan Bukan masalah Apakah kamu punya jabatan di gereja Bukan Bukan itu yang penting Tapi adakah iman di hati Yang berpegang kepada firman Dan saudara bisa praktek itu Mendoakan orang lain Yang dimulai daripada keluarga dekatmu Sehingga saudara menjadi saksi-saksinya Tuhan Memberitakan Injil Dan saya yakin Ketika ini terjadi Maka pemberitaan Injil akan semakin berkembang Banyak jiwa akan dituai bagi Tuhan Dan saudara Ketika ada orang-orang yang mau menyerahkan diri bagi Tuhan Kita siap melayani Bantu untuk Mendoakan mereka Mengkosling mereka Membaptis mereka Sehingga mereka lahir Sebagai anak-anak Tuhan Ya Orang yang bertobat Harus diikuti dengan baptisan Supaya dibaptis dengan benar Sehingga dia diajar Berjalan dengan kekristianan yang benar Sehingga kekristianannya bukan mengambang Saudaraku Bukan apa kata orang Tapi benar-benar Berdasarkan firman Tuhan Percaya kita harus seperti yang dikatakan Kitab suci Amin saudara Yohanes pasal yang keenam Saudara baca disitu Orang yang percayanya Seperti yang dikatakan Kitab suci Alkitab katakan Dari dalam hatinya Akan mengalir aliran-aliran air hidup Orang yang percaya kepada Tuhan Seperti yang dikatakan Alkitab Dari dalam dirinya Akan mengalir aliran-aliran air hidup Karena orang yang sungguh Engkau umat kepunyaan Allah sendiri Engkau diurapi Engkau dicamah Engkau diberkati Dalam nama Yesus Engkau dipakai Tuhan Jadi saksi Kemana pun kau pergi Haleluya Amin Saudaraku yang dikasih Tuhan Persiapkan dirimu Persiapkan diri kita Untuk masing-masing dipakai Tuhan Dan saudaraku Jikalau saudara memang belum sungguh-sungguh bertobat Dan dibaptis Saudara harus ambil keputusan dengan segera Supaya saudara dibaptis Dan saudara bertobat Dibaptis Sehingga saudara juga bisa dipakai Tuhan Untuk melayani Baptisan itu adalah next level Iman orang Kristen Jadi dibaptis ketika sudah bertobat Kalau belum bertobat dibaptis Itu baptisannya gak benar saudaraku Karena yang hanya dibaptis itu Hanya orang yang bertobat Baca itu di dalam Matthews pasal yang ketiga Ketika ada orang-orang Yahudi Alih-alih parisi Yang tidak apa bertobat Tapi minta dibaptis sama Yohanes Membaptis Yohanes bilang Hai kamu keturunan ular biladak Hasilkan dulu perbuatan yang sesuai Hidupmu perbuatan yang sesuai dengan pertobatan Baru kamu datang kesini untuk dibaptis Jadi Baptisan tanpa pertobatan Tidak berbuahkan apa-apa Tapi saudara yang mau dibaptis Harus sungguh-sungguh mau bertobat Maka saya yakin percaya Level imanmu akan terus bertumbuh Rohanimu akan terus bertumbuh Dan engkau Saya berdua Saudara Ini yang bergabung sekitar 100 lebih 110-120 Saya berdua Semua saudara Dipakai Tuhan Untuk menjadi Alat Tuhan Memberitakan Injil Mendoakan orang Menyembuhkan banyak orang Mengusir setan-setan Ada keluar kamu yang sedih Ada keluar kamu yang putus Asa mau bunuh diri Tapi tidak jadi Karena ada saudara yang memberitakan Injil kepada dia Dua pengorapan minyak Dipakai untuk penyembuhan Doa dengan iman Saudara Harus berdoa dengan iman Terus Yang keempat Doa pengorapan minyak Bertujuan Untuk menjadi tanda kesukaan Dan penyertaan Tuhan Coba baca Ibrani 1 Ayat 8-9 Ibrani 1 Ayat 8-9 Ya Tetapi tentang anak Tetapi tentang anak Ia berkata Ia berkata Tahtamu ya Allah Tahtamu ya Allah Tetap untuk seterusnya Ya Dan selamanya Ya Dan tongkat kerajaanmu Adalah tongkat kebenaran Terus Engkau mencintai keadilan Dan membenci kefasikan Sebab itu Allah Allahmu Telah mengurapi engkau Dengan minyak Sebagai tanda kesukaan Melebihi teman-teman sekutumu Ya Coba bagian terakhirnya diulang Sebab itu Allah Allahmu Telah mengurapi engkau Dengan minyak Sebagai tanda kesukaan Melebihi teman-teman sekutumu Ya Allah telah mengurapi engkau Dengan minyak Sebagai Tanda kesukaan Tanda kesukaan melebihi teman sekutu. Saudaraku, anak Allah yang dimaksud adalah Yesus. Yesus diurapi dengan minyak. Menurut Ibrani 1 ayat 8-9. Tetapi kalau kita baca kisah Rasul 10 ayat 38, Yesus itu diurapi dengan roh kudus. Ini bukan berarti bertentangan, saudaraku. Ayat dengan ayat ini bukan berarti bertentangan, tapi saling melengkapi. Berarti minyak dalam Ibrani 1 ayat 8-9, lambang daripada roh kudus yang dicurahkan, yang mengurapi Tuhan Yesus. Coba baca kisah Rasul 10 ayat 38. Kisah Rasul 10 ayat 38. Jadi minyak itu lambang daripada roh kudus. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia, Allah mengurapi dia, dengan roh kudus, dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling, sambil berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang, yang dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi doa pengurapan minyak ini, lambang roh kudus, yang dicurahkan bagi saudara, di mana saudara menjadi orang yang diurapi, sehingga saudara berjalan berkeliling dengan kuat kuasa, sehingga saudara dipakai Tuhan untuk berbuat baik, bahkan bukan sekedar berbuat baik, tapi Tuhan memakai saudara, untuk menyembuhkan semua orang, yang dikuasai Iblis. Tuhan memakai saudara, untuk menyembuhkan semua orang, yang dikuasai Iblis. Malam hari ini, jika diantara saudara, ataupun keluar gamu, ada orang yang dikuasai Iblis, kita doakan, kita urapi, dengan minyak urapan, Tuhan menyembuhkannya, dengan kuat kuasa, orang-orang yang dikuasai Iblis, disembuhkan malam hari ini, sebab apa yang kita lakukan, disertai Tuhan. Penyertaan Tuhan, ada kaitannya juga dengan Immanuel, yang sekarang kita sedang rayakan, bahwa Allah berserta dengan kita, Yesus lahir ke dunia, dalam rupa manusia, untuk mengerjakan keselamatan, yang artinya Allah ada berserta dengan kita, dan itu artinya ternyata, kita hidup dalam kuat kuasa. Sudara hidup dalam kuat kuasa, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Malam hari ini, percayakah engkau akan kebenaran firman Tuhan ini? Percayakah engkau akan kuasa, daripada doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Sudaraku, yang hebat bukan minyaknya, tapi nama yang ada berkuasa, dibalik daripada doa itu. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Tadi kita nyanyikan, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya, sampai akhir, ku memuji-Mu, terpujilah Tuhan. Pengurapan minyak, lambang dari penyertaan Tuhan. Sudara, Daud ketika diurapi dengan minyak, maka dia dicatat, roh Tuhan berkuasa bagi dia, dan dia disertai Tuhan. Coba, 1 Samuel 16, ayat 13. 1 Samuel 16, ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk, yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud, di tengah-tengah saudara-saudaranya. Samuel mengurapi Daud, di tengah-tengah saudara-saudaranya. Terus, sejak hari itu, sejak hari itu, sejak dia diurapi dengan minyak, dan seterusnya, dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Nah, sejak si Daud diurapi dengan minyak, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sama saudara-saudaraku yang terjadi juga kepada Saul, ketika dia diurapi dalam 1 Samuel, pasal yang ke-10 tadi, yang kita sudah baca. Ya, saudaraku kalau lanjutkan baca 1 Samuel pasal 10, saudara baca sampai ayatnya yang ke-10, ayat 1 Samuel 10, ayat 1 sampai 10, kalau saudara baca. Ketika si Saul telah diurapi, di ayat 6 dikatakan, maka roh Tuhan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama dengan mereka, dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Nah, ketika si Saul diurapi, dengan minyak, roh Tuhan berkuasa atasnya, sehingga apa yang didapat oleh tangannya si Saul, ketika dia kerjakan berhasil, sebab Tuhan menyertai dia. Amin. Apa yang kita lakukan malam ini, adalah lambang penyertaan Tuhan bagimu. Nanti saudara, kita akan doakan, saudara pakai minyak itu, kita akan doakan, oleskan di kepala, taruh di atas kepalamu, katakan, dalam nama Yesus aku diurapi. Ini praktek iman. Karena, iman kekristianan, juga pakai simbol-simbol. Sebagaimana Yesus berkata, ini adalah tubuhku, ini adalah darahku. Yesus sedang menceritakan, pekerjaan Tuhan yang besar, di dalam perjemuan kudus. Yesus juga pernah pakai media, dia ambil tanah, dia ludahi tanah, dia kucek-kucek, dia taruh di mata seseorang, yang sakit buta, lalu saudaraku setelah itu, mata orang itu, disembuhkan, dicelikan. Yesus kita, untuk berdua kesembuhan, juga suka pakai media. Dan malam ini, media yang kita pilih, pakai minyak urapan. Apakah minyak urapan satu-satunya? Enggak. Saya juga, kadang-kadang berdoa bagi orang, lewat perjemuan kudus. Khususnya yang terkena sakit COVID, saya doakan lewat perjemuan kudus. Karena berbicara tubuh dan darah Yesus, ada hidup Kristus, yang masuk ke dalam diri orang itu. Dan puji Tuhan, sejauh ini, yang kita doakan sehat, ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan. Ya, baru-baru ini, ada seorang ibu yang melahirkan, dan dia, sebelum melahirkan, dipastikan COVID, dan dikatakan, harus sesar. Lalu kita doakan, dan ternyata, ibu ini gak perlu sesar. Merediksi dokter, dua atau tiga hari kemudian, disesar, setelah kita doakan besoknya, anaknya langsung lahir, dan langsung dipisahkan dari ibunya, tinggal tunggu beberapa waktu, disweb, ibunya sudah sehat, tidak positif COVID lagi, sudah hasilnya negatif, non-reaktif, dan anaknya juga sudah begitu, lalu akhirnya, bisa diambil lagi, kesembuhan terjadi, bagi keluarga ini. Baru-baru ini, seorang ibu juga, baru bercerita kepada saya, ya, dan dia sudah pulang, dari rumah sakit, karena sudah negatif, hasil swabnya, dia disembuhkan Tuhan. Sudaraku, sekalipun, badai, topan datang menerpa, ku tak takut, sebab kau di sisiku, aku percaya, berkatmu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu, mengikutiku, ku puji, ku sembah, oh Tuhan. Sekalipun, di tengah koncangan, yang terjadi, di tahun 2020 ini, hari ini, adalah Sabtu terakhir, Sudaraku, di tahun 2020, ini ibadah, malam terakhir, di hari Sabtu, yang kita bisa kerjakan, di tahun 2020, saya rindu, Sudara, mengalami pengalaman, dengan Tuhan, berjumpaan pribadi, dengan Tuhan, terjadi terobosan, terjadi lawatan Tuhan, terjadi pengurapan, yang spesial, dalam dirimu. Yang terakhir, Sudara, yang terakhir, tujuan pengurapan minyak itu, adalah, untuk mempersiapkan perang, mempersiapkan senjata, dalam, Yesaya 21, ayat 5, coba kita baca, para pahlawan, mengurapi, pedangnya, ketika, ataupun mengurapi perisainya, ketika mereka, akan segera berangkat perang, ya. Orang sibuk, menyajikan hidangan, orang sibuk, menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, mengatur tempat-tempat duduk, minum, tiba-tiba, kedengaran, tiba-tiba, ada suara yang kedengaran, ketika mereka lagi makan minum, apa isi suara itu? Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Nah, ketika para pahlawan zaman dahulu, akan perangkat perang, mereka, meminyaki perisainya, dengan minyak. Apa tujuannya? Perisai itu, yang menahan serangan musuh. Jadi ketika, senjata lawan terkena kepada perisai, yang sudah diminyaki, maka pasti tergelincir. Zaman dulu masih pakai pedang, masih pakai tombak. Jadi kalau sudah diolesi dengan minyak, kan minyak itu licin, saudara. Dipukul dengan musuh, kalau kena keperisai, pasti tergelincir. Sehingga, tidak merusak perisai, dan juga membantu, para pahlawan, untuk dapat, melindungi diri, dari serangan musuh. Nah, pengorapan minyak ini, saudara juga menjadi persiapan, kepada saudara, menghadapi tahun 2021. Di mana akan ada banyak peperangan, secara roh. Dan saya rindu, sebagai hamba Tuhan, yang bergerak dalam spiritual, dalam kepercayaan, dalam roh. Saya rindu saudara juga, secara roh diperlengkapi. Sehingga saudara menang, di dalam alam roh. Saudara menang di tahun 2021, engkau sehat, engkau dipulihkan, keuanganmu ditolong Tuhan, keluargamu dipulihkan Tuhan, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada masalah, tapi engkau tidak gagal, tidak putus asa, tapi engkau tidak menyerah, karena engkau masih percaya akan kuasa Tuhan, dan saya yakin, orang yang percaya tidak dipermalukan oleh Tuhan. Saya yakin, orang yang berseru-seru kepada nama Tuhan, pasti akan diselamatkan. Alkitab berkata dalam kitab masmur, memang kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Amin. Saudara ku, saya tidak berkata di tahun 2021, tidak ada persoalan, tidak ada perjuangan, tapi saya mau sampaikan, lewat doa yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang ketahamu terima pengurapan dari Tuhan, persoalan apapun, akan kamu selesaikan, dengan pertolongan Tuhan. Pergumulan apapun, akan engkau selesaikan, dengan status lulus, menang, mendapatkan penghargaan, dari Tuhan. karena Tuhan memberikan kemenangan, saudara dibebaskan, dilepaskan, dari semuanya itu. Saya yakin percaya, malam ini, malam mujizat bagi saudara. Anda amin. Malam ini, malam pertolongan Tuhan bagi saudara. Saudara ku, ada banyak lagi ayat-ayat, yang bisa dapat kita buka. Lewat pengurapan minyak ini, ada berkat-berkat tersendiri, yang diterima oleh orang-orang. Sebagian sudah kita baca ayatnya, sebagian lagi tidak. Tapi saya hanya bagikan, poin-poinnya saja. Tadi tujuan pengurapan minyak itu, ada lima yang kita bagikan. Yang pertama, untuk mentabiskan, melantik seorang raja, atau seorang pemimpin, ataupun seorang imam, atau seorang hamba Tuhan. Raja sama dengan pemimpin, imam sama dengan hamba Tuhan. Terus yang kedua, tujuannya adalah, untuk menguduskan suatu tempat, suatu benda, atau menguduskan seseorang. Yang ketiga, tujuannya untuk doa kesembuhan. Sehingga setiap orang yang sakit, jika didoakan dalam nama Tuhan, doa dengan iman, maka orang sakit itu akan disembuhkan, dan jika dia berdosa, dosanya diampuni. Karena disebutkan nama Tuhan di sana. Yang keempat, saudaraku, pengurapan minyak sebagai tanda kesukaan, dan penyertaan Tuhan. Dengar baik, Yesus dalam Ibrani pasal 1, ayat yang ke-8 sampai ke-9, dikatakan, diurapi dengan minyak, tetapi dalam kisah bahasa Rasul 10, ayat 37 sampai 38, diartikan pengurapan minyak itu adalah roh kudus. Dengan saudara diurapi dengan minyak malam ini, saya yakin dan percaya dengan saudara, saya ajak boleh sepakat beriman, itu lambang penyertaan Tuhan, dan itu penyertaan Tuhan ada dalam dirimu, sehingga saudara akan seperti Tuhan Yesus, berjalan berkeliling dengan kuat kuasa, dan melakukan gerakan-gerakan kesembuhan, pemulihan bagi banyak orang. Yesus berdiri, berjalan berkeliling dengan kuat kuasa, dan ia menyembuhkan semua orang, yang dikuasai Iblis, sebab Tuhan menyertai dia. Allah Bapak menyertai dia. Demikian juga saudara, doa saya disertai Tuhan. Kita masuk tahun 2020, dalam pengurapan, dan penyertaan Tuhan. Kita berjalan dalam kuat kuasa. Katakan bersama dengan saya, saya berjalan dalam kuat kuasa. Dan yang terakhir, tujuan pengurapan minyak, mempersiapkan saudara, menghadapi perang. Perang yang kita hadapi, memang bukan perang secara jasmani, angkat pedang, tetapi perang yang kita hadapi, dalam Ephesus pasal yang ke-6, ayat 10 sampai seterusnya, perjuangan kita, peperangan kita adalah, melawan penguasa-penguasa di udara. Bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Tapi saudara jangan berpikir, kalau penguasa-penguasa di udara, yang lawan, ngapain kita serius, dengarkan baik, apa yang terjadi di alam nyata, itu dipengaruhi alam roh. Apa yang terjadi di alam nyata, itu tergantung alam roh. Maka orang yang menang di alam roh, di alam nyata pasti dia akan menang. Orang yang menang di dalam berdoa, di hadapan sehat, dalam pergumulan hidupnya pun dia akan menang. Tapi kalau orang sudah gagal, kalah dalam berdoa, menghadapi persoalan sehari-hari pun, dia akan gagal. Oleh sebab itu, jangan anggap sepilih, dengan apa yang kita lakukan hari ini. Jangan anggap sepilih dengan doa, pengurapan ini. Karena, ini lambang, mempersiapkan engkau, menghadapi, perang, secara rohani. Saudara, saya berdoa, kiranya khutbah ini diterjemahkan roh kudus, sehingga saudara dapat menangkap pesan Tuhan. Berkat-berkat yang diterima yang lain, dari poin yang kelima tadi, ada berkat roh Tuhan berkuasa, atas orang yang diurapi dengan minyak. Ada penyertaan Tuhan dalam apa yang dikerjakan, orang yang telah diurapi ini. Terus yang ketiga, ada kebajikan dan kemurahan, yang mengikuti orang-orang yang diurapi Tuhan. Sama seperti si Daud, dia dituntun ke air yang tenang, dan dikatakan, di hadapan para lawan-lawan, disiapkan Tuhan hidangan. Terus yang keempat, Tuhan menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Artinya, Tuhan menuntun kita ke sumber berkat. Sudara yang bingung mau kerja apa, mau usaha apa, saya berdoa, engkau diurapi malam ini, dan Tuhan menuntun engkau, kepada pekerjaan yang terbaik, dan Tuhan memberikan engkau hikmat, apa yang harus sudara ambil keputusan ke depan. Yang kelima, pengurapan dengan minyak, itu juga melambangkan bahwa, Tuhan akan memberikan berkat pembelaan, bagi kita, terhadap musuh-musuh. Jadi kita akan dibela Tuhan, terhadap musuh-musuh kita. Yang keenam, orang yang diurapi, dengan pengurapan minyak ini, dia diangkat tinggi oleh Tuhan, sehingga dia berkuasa atas kekayaan di bumi, atas segala yang Tuhan ciptakan di bumi. Orang yang diurapi, dia diangkat tinggi, dipromosikan Tuhan. Saya berdoa, sudara pun diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, di tempat kau bekerja. Bahkan pelayananmu, semakin diberkati Tuhan. Yang terakhir, yang ketujuh tadi, pengurapan minyak itu, sebagai tanda kesukaan. Kesukaan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di sini, perlindungan firman Tuhan. Kiranya sudara, boleh diberkati. Sudara, kita akan masuk dalam doa. Sudara, boleh siapkan minyaknya. Dan nanti akan kita doakan, bersama-sama. Iya, sudara ku siapkan hatimu. Kita akan berdoa. Kita akan menyambut hadirat Tuhan. Dan sudara, harus melakukannya dengan iman. Dan sudara harus membuka hati, supaya roh kudus yang bekerja. Supaya kuasa Tuhan yang dinyatakan. Dan saya yakin, doa yang lahir dari iman. Besar kuasanya. Dan orang yang sungguh-sungguh berdoa, tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan puji. Penuhi ku. Penuhi ku, penuhi ku, penuhi ku. Dengan adikmu, ratu. Seperti rusari, rusukmu. Dengan adikmu, rusukmu. Seperti rusari, rusukmu. Degikanlah jiwaku Nyarokudus memenuhi aku Dengan ingatku Haleluya Seperti rusari Kusumai ku Demikianlah jiwaku Nyarokudus memenuhi aku Dengan ingatku Dusku Haleluya Penuhiku Penuhiku Dengan hati Dan ku Tuhan Urapi Urapi Urapiku Dengan ingatku Usku Haleluya Penuhi Penuhi Haleluya Penuhiku Mari rendukan Hadiran Tuhan Mari rendukan Pengurapan dari Tuhan Mari minta Rokudusnya Menjamahmu Malam ini Urapi Minta Rokudusnya Mengurapimu Haleluya Penuhi Penuhiku 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 Penuhi 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 Angkat tanganmu Rindukan Tuhan Penuhi Penuhi Haleluya Dengan hati Terima kasih. Terima kasih. Dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu. Terima kasih. 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 Yesus, aku berdoa minyak yang aku pegang ini Tuhan, dikuduskan disucikan, dalam nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus menjadi minyak yang diorapi lambang roh kudus lambang kehadiran roh kudus sehingga setiap tempat yang aku doakan dengan minyak ini dikuduskan, setiap benda yang aku doakan dengan minyak ini dikuduskan, setiap orang yang aku doakan dengan minyak ini dikuduskan juga dan setiap orang yang sakit yang aku doakan dengan minyak ini disembuhkan, diorapi Tuhan dalam nama Yesus setiap tempat usaha, bisnis aku doakan dengan minyak ini menjadi tempat yang diorapi Tuhan, diberkati Tuhan tidak ada pekerjaan setan tidak ada mantra, tidak ada kutub yang dapat tinggal semuanya dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus demi nama Yesus pakelah minyak ini Tuhan, sebagai media untuk mengalirkan kuasamu dan yang dimuliakan yang hebat bukan minyak ini tapi Tuhan Yesus Kristus kuasa nama Tuhan yang disebutkan yang dipanggil yang didoakan doa yang lahir dari iman itulah yang menyatakan kuasa dalam nama Yesus terpujilah nama Tuhan haleluya saudara pegang minyak saudara aku kuduskan sucikan minyak semuanya dalam nama Yesus ripatah kalayanabasamu rapi Tuhan aku mengundang roh kudus malaikat Tuhan bekerja bagi setiap orang yang sakit dimana didoakan dengan minyak yang umatmu pegang saat ini kami berdoa malaikat Tuhan turut bekerja menyembuhkan mengoperasi setiap sakit penyakit dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan yang lemah dikuatkan yang terikat dilepaskan yang terbelenggu dibebaskan dimerdekakan dalam nama Yesus dalam nama Yesus nyatakan kuasa korabasaka takaya ripatah papapapa pasaka takaya ripatah takasakan nama yara pasika takaya ripatah papapa pasika teki hinemai kinem of Jesus keraguan-raguan kekhawatiran ketakutan aku hardik dalam nama Yesus aku hancurkan dalam nama Yesus in Jesus name dalam nama Yesus korabasaka sertai dan kurami sertai dan kurami orang-orang yang boleh dioles dengan minyak ini in Jesus name saudara yang telah menerimanya saudara taruh di tangan seperti ini saudara setelah saudara taruh taruh tanganmu di atas kepala aku berdoa terimalah pengurapan saat ini saudara taruh minyak di tanganmu dan taruh di atas kepala aku berdoa pengurapan Tuhan turun atasmu in Jesus name tetap taruh tangan di atas kepala seperti ini aku berdoa engkau diurapi dalam nama Yesus engkau diurapi saudara berkatakan dengan iman katakan dalam nama Yesus saya diurapi Tuhan dalam nama Yesus saya diurapi Tuhan dalam nama Yesus roh kudus turun atasku roh kudus mengurapi aku dan dalam nama Yesus setiap kutuk saat ini yang ada dalam diriku diputuskan digagalkan dihancurkan dalam nama Yesus aku diurapi Tuhan aku diurapi Tuhan in Jesus name dalam nama Yesus saya diurapi Tuhan dalam nama Yesus segala sakit penyakit aku perintahkan keluar dari dalam tubuhku dalam nama Yesus aku penuh dengan hikmat katakan dalam nama Yesus aku terima hikmat dari Tuhan dalam nama Yesus pikiranku terbuka untuk menerima setiap hikmat daripada Tuhan dalam nama Yesus saya tidak bingung dengan kehidupanku tapi aku menerima tuntunan aku menerima petunjuk daripada Tuhan dalam nama Yesus aliran kuasa kesembuhan aliran pengurapan dari puasa Tuhan memenuhi seluruh tubuhku dalam nama Yesus terima pengurapan pengurapan daripada Tuhan in Jesus name saudara diurapi engkau diurapi terima pengurapan daripada Tuhan dalam nama Yesus Kristus engkau diurapi malam ini engkau diurapi malam ini engkau diurapi malam ini in Jesus name engkau diurapi engkau disembuhkan engkau dicama Tuhan saudara yang ada sakit penyakit dalam tubuh oleskan minyak itu sekarang di bagian tubuhmu yang sakit dan katakan dalam nama Yesus sakitku sembuh dan katakan dalam nama Yesus sakitku sembuh in Jesus name haleluya mengalir kuasamu Tuhan penuhi hamba butuhan haleluya mengalirlah mengalirlah kuasamu Tuhan mengalirlah dalam hidupku mengalirlah o roh kudus urah pikku urah saudara katakanmu katakan mengalirlah mengalirlah kuasa roh kudus mengalirlah mengalirlah roh kudus jaman 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 pulihkan dalam nama Yesus penyakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus penyakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus kanker darah disembuhkan kanker darah disembuhkan kanker darah disembuhkan Sakit jantung, sakit ginjal disembuhkan In Jesus' name Sakit stroke, hipertensi disembuhkan Penyakit usus, asam lambung disembuhkan In Jesus' name Kolesterol disembuhkan Orang masyarakat takaya rabah Sarap kejepit, bahkan bekas lemerasi disembuhkan Malam ini In Jesus' name Kami berdoa saat ini Tuhan Orang masyarakat takak Penyakit kebutaan disembuhkan Penyakit tuli, penyakit tuli disembuhkan Orang masyarakat yang bisa berbicara In Jesus' name Dalam nama Yesus Yang sakit COVID disembuhkan Dalam nama Yesus Aliran kesembuhan Puasa Allah Mengalir atasmu Norapan Allah Mengalir atasmu Terima di dalam nama Yesus Terima dalam nama Yesus Orang masyarakat takakaya rabah Bayar ala Dalam nama Yesus Tidak ada yang terlewatkan Malam ini semuanya dicama Tuhan Malam ini semuanya disembuhkan oleh Tuhan Malam ini semuanya diurapi Tuhan Semuanya diberkati Tuhan Engkau yang terikat dengan dosa Engkau yang terikat dengan pornografi Aku berdua dilepaskan Dibebaskan dalam nama Yesus Engkau yang terikat dengan kuasa kegelapan Engkau yang digangku roro jahat Engkau yang suka mimpi buruk Aku berdua malam ini Tuhan urapi engkau Tuhan berkati tidurmu Sehingga kau tidak mimpi buruk lagi Engkau merdeka Engkau merdeka Engkau merdeka Dalam nama Yesus Tuhan penuhi hatimu dengan damai siapa Engkau yang takut saat ini Angkat tanganmu aku berdua Tuhan jama hatimu Roro damai sejahtera Roro sukacita Mengalir atasmu Tidak ada lagi ketakutan In Jesus name Engkau diurapi Tuhan malam ini Engkau diurapi malam ini Engkau diberkati malam ini In Jesus name Dalam nama Yesus Aku berdoa Sudara yang rindu dipromosikan Aku berdoa Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat Engkau yang mengangkat mereka Mengangkat tanduk mereka Meningi Menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan Dalam pemerintahan Dalam kesehatan Dalam dunia pendidikan Dalam keluarga Dalam pelayanan Dalam lingkungan bermasyarakat Engkau angkat mereka Engkau berkati mereka Engkau perlengkapi Dan berikan mereka hati Yang taat dan setia kepada Tuhan Dalam nama Yesus Aku berdoa Sudara diberkati Tuhan Dipromosikan Tuhan Dan saya pesankan Ketika kau telah diberkati Janganlah sombong Tetaplah rendah hati dan setia Jadikan Tuhan tetap yang paling utama Ketika kau bertambah kaya Ketika kau makin diangkat Makin dipercaya Tetaplah rendah hati Dan jadikan Tuhan tetap yang terutama Jangan jadi tinggalkan ibadahmu Jangan jadi pergi Menikmati berkat Tuhan Tapi Tuhan kau tinggalkan Aku berdoa Tuhan cama kau Aku berdoa buat kandungan Yes Aku berdoa buat kandungan Dibuka Tuhan hari ini Kandungan yang tertutup Bertahun-tahun Aku berdoa In Jesus name Tuhan buka Tuhan berikan benih ilahi Anak-anak yang ilahi Dalam nama Yesus Aku berdoa Tuhan berkati kandunganmu Dan saksikan ke depan Ketika anak telah kau kandung Dan lahir Dalam nama Yesus Bukan karena kuat dan gagah Tapi karena roh Tuhan Karena roh Tuhan yang turun atasmu Malam ini malam mujizat bagimu Malam ini malam pemulihan bagimu Malam ini malam pertolongan Tuhan bagimu Tidak ada lagi kutuk Tidak ada lagi kutuk Tidak ada lagi kutuk Engkau bebas Engkau merdeka Terima itu pengorapan itu In Jesus name Dalam nama Yesus Tuhan berkati juga Tuhan tempat usaha Tempat pekerjaan umatmu In Jesus name Tempat pelayanan umatmu Tuhan berkati Dalam nama Yesus Bapak Buat semua mujizat yang terjadi malam ini Kami mau mengakui Yang hebat adalah Tuhan Yesus Yang mengerjakannya adalah Tuhan Yesus Yang memurapi umatmu adalah Tuhan Yesus Yang menyembuhkan umatmu adalah Tuhan Yesus Yang memberkati mereka Yang membebaskan mereka adalah Tuhan Yesus Biarlah nama Yesus semakin ditinggikan Biarlah mereka juga ketika berdoa bagi orang lain Terjadi kesembuhan Sudara Jangan takut Jangan malu bersaksi Engkau diurapi saat ini Engkau diperlengkapi Engkau ditolong oleh Tuhan Hora basa kata kaya nama Shikam Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Yesusku Buat anugraya Kau beri Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan berkatilah bangsa kami Indonesia Berkatilah juga bangsa-bangsa yang lain di mana umatmu boleh tinggal Malaysia, Singapura, Hong Kong, Amerika Bahkan di manapun tempat Di mana suara firman ini disampaikan, diperdengarkan Tuhan berkati Tuhan berkati setiap suku kaum dan bahasa Setiap gereja, setiap keluarga Tuhan berkati Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Buat kesembuhan dan pemulihan Buat kesembuhan dan pemulihan Dalam nama Yesus Sedaraku Tuhan menjama engkau Tuhan memberkati engkau Dan berkati keluargamu Tuhan tolong engkau Dalam pekerjaan pelayananmu Dalam nama Yesus Haleluya Kita akan tutup dengan dua berkat Angkat tanganmu Arakkan hatimu kepada Tuhan Tuhan telah mengurapi engkau malam ini Tuhan telah menyembuhkan engkau Tuhan telah melepaskan engkau Dari setiap belenggu Tuhan yang hebat Tuhan yang dasyat Bapak yang kekal Allah yang gagah perkasa Itulah yang hadir dalam hidupmu saat ini Itulah yang mencama hatimu Yang mengerjakan kesembuhan mujizat bagimu Terima pemulihan yang sempurna Dalam tubuhmu disembuhkan Dalam keluargamu diberkati Dalam usahamu diberkati In Jesus name Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Dan melakukannya dengan setia Engkau taat kepada Tuhan Engkau hidup dalam doa Pujian penyembahan Dan hidup dalam kekudusan Segala berkat ini akan datang kepadamu Tuhan memerekati engkau Di tangan kananmu umur panjang dan kesehatan Di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan Hikmat pengurapan Allah turun atasmu Kebajikan dan kemurahan belakang mengikuti engkau Masa depanmu sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Engkau tetap naik dan tidak pernah turun Jadi kepala bukan ekor Diberkati berlimpah untuk kemuliaan Tuhan Dan apa saja yang engkau perbuat Tuhan buat berhasil dan beruntung Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapak Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan yang manis dengan roh kudus Menyertai sudara dan keluargamu Anak-anakmu keturunanmu Maranata Sampai selama-lamanya Engkau ditolong disertai diberkati dan diorapi Tuhan Haleluya yang diberkati katakan Amin Tahu tangan untuk Tuhan Yesus Uji Tuhan Sudaraku Tuhan Yesus memberkati Demikian untuk ibadah Doa pengorapan minyak malam hari ini Sudara yang butuh didoakan khusus Hubungi kami di 0878 82520227 Sekali lagi Hubungi kami di 0878 82520227 Sudaraku yang dikasih Tuhan Pelayanan ini Doakan terus untuk tetap berjalan dengan baik Dukung dan doakan Supaya semakin dapat menjangkau banyak jiwa Banyak orang yang ditolong Tuhan Banyak orang yang diberkati Tuhan Kami rindu Sudara dapat bekerja sama Sudara dapat mendukung, mendoakannya Dan memberkati orang-orang lain Dengan kesaksian-kesaksian Sudara Tuhan memberkati Sudara Dan bagi Sudara yang pertama kali bergabung Kami ucapkan selamat bergabung Dan salam kenal Semoga Sudara selalu diberkati Tuhan Lewat misbah dua ini Dan jangan lupa untuk mengikuti Halaman Facebook ini Dan juga klik tanda suka Sehingga Sudara setiap kali kita sudah live Ada ibadah live Sudara menerima pemberitahuan Sudara ku yang dikasih Tuhan Kami informasikan juga Mari dukung channel Youtube kita Dengan nama BJR Bestron Yusuf Roni BJR Bestron Yusuf Roni Dukung akun pelayanan kita ini Supaya banyak jiwa yang diberkati Jika ada keluarga teman sahabat Sudara Tidak punya Facebook Tapi mereka bisa buka Youtube Kirim link Youtube kita Untuk mereka dicamah dan diberkati Tuhan Sudara ku yang dikasih Tuhan Kami informasikan setiap Senin sampai Sabtu Ada misbah dua jam 5 pagi yang kita buat live Sudara dapat bergabung 5 lewat 10 kadang Tapi 5 lewat 5 kita sudah live Sudara ku kita terlambat 5 sampai 10 menit Biasanya persiapan dari peralatan yang kita pakai Lumayan persiapan peralatan yang kita pakai Saya dan Ibu Gembala yang mempersiapkan sendiri Sudara ku yang dikasih Tuhan Kita belum ada tim yang dapat membantu khusus peralatan Jadi saya doa Saya persiapkan peralatannya Dan saya juga persiapkan lagu-lagunya Ibu Gembala sudara mencatat Nama-nama yang perlu didoakan Jadi sudara ku kami hanya berdua Mencoba memberi yang terbaik Kiranya sudara Suatu saat dapat bergabung Ya kita boleh sama-sama pelayanan Amin sudara ku Tuhan memberkati semuanya Dan selamat malam bagi kita Terima kasih sudara sudah membagikan Terima kasih sudara sudah mendukung Dan mendoakan kami juga Dan kami ucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 Dan selamat menyambut Tahun baru 1 Januari 2021 Doa kami Tuhan menyertai sudara Sampai jumpa besok Jam 10 pagi Ada ibadah kita yang live Di akun medis sosial ini Jam 10 pagi Besok sudara dapat bergabung Dan saya yakin dan percaya Sudara akan diberkati Tuhan Lewat ibadah kita Saya pendeta besoran Tuhan Yesus Prani Marpaung Dari Jaitun Philadelphia Ministry Jakarta Mengucapkan terima kasih Buat kebersamaan sudara Dan mohon maaf apabila ada-ada perkataan Yang kurang berkenan Yang kurang tepat Doa kami Semoga sudaraku Ya sudara dapat Mengerti Kerinduan kami Sudara dapat diberkati Bahwa kami hanya belajar Memperi yang terbaik Untuk melayani Tuhan Dan untuk boleh Melayani Sudara Lewat pujian penyembahan Dan kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Selamat malam semuanya Haleluya Selamat malam minggu Happy weekend Haleluya Tuhan memberkati Doa kita Sudara tidurnya Mimpi indah semuanya Tuhan Yesus memberkati Shalom